Pada soal diketahui, ada 2 batang lilin yang sama, lilin baru yang sama. Lalu menurut penjualnya itu salah satu habis dalam waktu 6 jam, yang salah satunya lagi dalam waktu 3 jam. Ditanyanya itu, kapan lilin yang lambat panjangnya menjadi 2 kali lilin yang cepat? Pertama-tama kita buat terlebih dahulu untuk grafiknya, grafik lilin terhadap waktu. Di sini itu lilin, dan di sini waktu. Lilinnya itu awalnya sama, kita anggap ini satu, satu lilin. Lalu waktunya itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang 3 jam, dan ada yang 6 jam. Untuk yang 3 jam, berarti grafiknya seperti ini. Dan yang 6 jam, grafiknya seperti ini. Di sini itu kita anggap 1 lilin, di sini 3, di sini 6. Dari sini kita buat persamaan garisnya, atau fungsinya. Cara membuat fungsinya itu, membuat fungsi dari grafik kita lihat di sini. Di sini kan, Y-nya itu 1, X-nya itu 6, dan Y-nya itu 1, X-nya itu 3. Yang Y akan menempel dengan X, yang X menempel dengan Y. Lalu kita sama dengankan, sama dengankannya itu X dikali dengan Y. Berarti, di sini untuk yang lilinnya habis dalam waktu 3 jam, persamaannya itu X ditambah 3Y, sama dengan 1 dikali 3, 3. Kita pindah ruas menjadi 3Y, sama dengan 3-X. Lalu kita buat menjadi Y, sama dengan Y, sama dengan ini 1 per 3, dikali 3, min X. Lalu untuk yang lilinnya habis dalam waktu 6 jam, berarti menjadi X ditambah 6Y, sama dengan 6. Lalu, kita pindah ruas, 6Y, sama dengan 6, min X. Y sama dengan 1 per 6, dikali 6, min X. Dari sini kan kita punya FX-nya. Ini FX, sama dengan 1 per 3, 3 min X. Dan ini kita anggap GX. GX sama dengan 1 per 6, 6 min X. Lalu, pada soal kan ditanya, kapan lilin yang lambat 2 kali panjang lilin yang cepat? Berarti kan yang lambat itu kan tadi yang GX, yang cepat itu yang FX. Berarti GX, sama dengan 2 kali yang cepat, berarti 2FX. Kan GX dan FX itu panjang lilinnya. Berarti di sini kita masukkan 1 per 6, 6 min X, sama dengan 2 dikali 1 per 3, ini 3 min X. 1 per 6, dan 1 per 3 boleh kita coret, ini menjadi 1 per 2. Lalu kita kali masuk, jadi 3 min setengah X, sama dengan 6 min 2 X. Kita pindah ruas, berarti di sini menjadi 1,5 X, sama dengan 3. Maka X-nya itu akan menjadi sama dengan 2. Berarti, lilin yang lambat akan 2 kali panjang lilin yang cepat saat lilinnya sudah dinyalakan selama 2 jam. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.